Halo Sobat ID Trend Berita hari ini yang lagi viral adalah tentang postingan Bos Bukalapak Judul yang akan kita baca adalah di viva.co.id Nanti sumbernya ada di bawah Posting presiden baru Bos Bukalapak bikin marah pendukung Jokowi Yang menulis Amal Nur Aziz Oke ini ada fotonya Ini pendiri dan CEO Bukalapak Ahmad Zaki Coba kita buka Ya ini Ahmad Zaki Kita berbesar Oke Ahmad Zaki Oke Selanjutnya Viva warganet di Indonesia sedang rame membahas tagar populer hashtag uninstall Bukalapak Tagar ini memucahi daftar topik trend di twitter Tagar ini lahir gara-gara postingan dari pendiri dan kepala eksekutif Bukalapak Ahmad Zaki tentang alokasi riset dan pengembangan atau RND Dalam era industri 4.0 Dalam postingannya Bos Bukalapak ini menyinggung daftar alokasi riset dan pengembangan sebuah negara Dia mengutip daya alokasi riset dan pengembangan 2016 Indonesia Yakni 2 miliar dolar dengan peringkat nomor 43 Alokasi itu jauh kalah dengan negara maju seperti Amerika Serikat dengan alokasi 511 miliar dolar Peringkat pertama maupun Singapura dengan alokasi 10 miliar dolar Peringkat 10 Mengakhiri postingan itu Zaki menuliskan menutup dengan perasa bernada politik Ini postingannya Zaki Omong kosong industri 4.0 Kalau budget RND negara kita kayak gini 2016 in USD Nomor 1 511 bilion dolar China 451 bilion dolar Jepang 165 bilion dolar Jerman 118 bilion dolar Korea 91 bilion dolar 11 Taiwan 33 bilion dolar 14 Australia 23 bilion dolar 24 Malaysia 10 bilion dolar 25 Spur Spur itu mungkin Singapura ya 10 bilion dolar 43 Indonesia 22 bilion dolar Wow jauh emang ya Dari Dari Malaysia aja jauh Mudah-mudahan presiden baru bisa naikin Ya Ya memang kenyataannya sih Yang diomongin Zaki ini memang sesuai kenyataan Coba kita cek Beritanya Postingan ini kemudian memicu kekecewaan pengguna Bukalapak dan juga pendukung petahana Jokowi Jadi pengguna Bukalapak menurut Viva bahwa pengguna Bukalapak yang pendukung Jokowi itu kecewa begitu Beberapa pengguna internet mengkritik Zaki yang tidak terima kasih dengan dukungan pemerintah selama ini atas industri dan ekosistem e-commerce di tanah air Sendirian dari pengguna internet banjir di twitter jadi disindir begitu si Zaki sebagai bentuk kecewaan tersebut warganet melambungkan tagar Hashtag uninstall Bukalapak Nah ini Bukalapak tentunya dari tuits saya Bukalapak dari Nongandah Darole Mahmada Bukalapak e-tokopedia sudah wajarnya untuk mendukung program pemerintah karena kebijakan pemerintah presiden Jokowi lah yang mereka bisa berkembang dan menjadi perusahaan mengkonglumerasi seperti sekarang ini Wuhu Jadi banyak duitnya yang mendukung mendukung ini ya pemerintah ternyata Tapi enggak tahu juga Sepertinya Kalau mereka enggak berusaha sih Enggak bisa sebesar Begede ini gitu loh Kalau mekira menggantungkan diri Coba kita baca lagi Hingga tengah malam kamis 14 Februari 2019 Tagar tersebut terus memujaki daftar topik terpopuler di Twitter Menyadari postingannya menjadi kontroversi Zaki mengubah klarifikasi dalam rangkaian postingan Ini Ahmad Zaki Tujuan dari tweet saya adalah menyampaikan fakta bahwa dalam 20-50 tahun ke depan kita perlu investasi di riset dan SDM kelas tinggi Jangan sampai kalah sama negara-negara lain Nah ini baru oke sih Jadi Ahmad Zaki ini memang fakta gitu loh Jadi memang dia Oh bukan Bukan seorang politisi sih Jadi omongnya cepas-ceplos gitu Jadi ya ini pure Jadi ya oke Lanjut Bos Bukalapak itu meminta maaf kepada pendukung Jokowi yang merasa tersinggung dalam rangkaian postingan tersebut Zaki menekankan Pentingnya riset dan pengembangan yang mana menjadi salah satu penurung majunya sebuah negara Buat pendukung Pak Jokowi mohon maaf jika ada yang kurang sesuai kata-kata saya Jadi misperception saya kenal Pak Jokowi orang baik Bahkan sudah saya anggap seperti ayah sendiri sama-sama orang solo Kemarin juga hadir sihut kami Tidak ada niat buruk tentunya dari tweet saya Nah ini dia Oke Ini sudah selesai baca beritanya Oke Sekian baca berita dari ID Trend Selanjutnya jangan lupa subscribe ID Trend untuk dengarkan lagi baca berita ID Trend Jangan lupa nyalakan lonceng Supaya ketika ID Trend update video kamu bisa dapat notifikasi dan dengarkan lagi baca berita Terima kasih telah menonton